Perampok ini, tetapi hanya mencuri pakaian dalam wanita, tanpa melukai orang lain. Dia mengambilnya untuk dikenakan oleh istrinya. Istrinya sangat puas. Hanya dengan itu, dia baru setuju untuk tidur bersamanya pada malam hari. Ternyata sang istri dulunya anak orang kaya di kota besar. Suatu hari ketika melewati kaki gunung, secara kebetulan bertemu seorang bandit. Sekali lihat bandit itu jatuh cinta padanya. Sekarang kamu adalah istriku. Gadis itu tidak memiliki perlawanan sama sekali. Minta saja bandit untuk membawanya ke atas gunung. Jika tidak, tidak akan setuju untuk menjadi istrinya. Bandit itu melakukan apa yang dia katakan. Tapi jalan menuju gunung itu berkelok-kelok dan terjal. Membuatnya cepat lelah. Dia berpikir untuk membiarkan gadis itu turun untuk pergi dengan kakinya sendiri. Tapi gadis itu berkata, Tidak. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana kamu bisa menjadi pria kehidupanku? Bandit baru saja mendengar itu. Langsung penuh energi lagi. Dia menggertakkan giginya dan meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian mereka berdua melewati sebuah taman yang penuh dengan bunga sakura. Tapi bandit itu lebih suka melewati jalan pegunungan. Daripada melewati hutan. Gadis itu yang sangat mencurigakan. Tanyakan mengapa tidak mengambil jalan lurus di bawah. Bandit itu menjelaskan bahwa. Hutan bunga sakura itu indah sekaligus menakutkan. Orang-orang yang berjalan di bawah semuanya akan menjadi gila. Tidak tahu berapa lamanya. Bandit itu juga pulang dengan kelelahan. Tapi tak terduga. Dia benar-benar memiliki tujuh istri secantik bunga. Gadis itu melihat sekeliling. Dia memerintahkan bandit untuk membunuh mereka semua. Jika tidak, dia tidak akan menjadi istrinya. Setelah berpikir sejenak. Bandit itu menghunus pedangnya dan bergegas menuju tujuh istri itu. Dengan sangat cepat dia dengan telah membunuh enam istrinya. Ketika dia hendak membunuh istri ketujuhnya. Gadis itu menyuruhnya berhenti. Dia mengatakan untuk menjaga satu orang untuk menjadi pelayannya. Malam harinya bandit itu mendapatkan gadis yang diinginkannya. Istri kecil di sebelahnya hanya bisa pura-pura tidak melihat. Untuk membuat istri baru hidup bahagia setiap hari. Bandit itu memburu dengan keras. Namun makanan yang dibawanya kembali dikritik oleh istrinya. Kau memberi aku makanan milik babi, kan? Bandit itu tidak mengerti apapun yang dia pikirkan. Dia biasanya hanya bisa makan makanan enak sebulan sekali. Tetapi sang istri mengatakan dia tidak tahan. Tidak hanya rasanya yang tidak enak. Tetapi memakannya juga menjadi masalah. Gadis itu membenci hidupnya di pegunungan. Bahkan tidak ada satu set pakaian dalam yang layak. Bandit itu segera mendapatkan ide. Jadi dia akan mencuri pakaian dalam wanita. Membawa pulang untuk istrinya. Sang istri memang menyadi sangat bahagia. Sayangnya saat-saat indah tidak bertahan lama. Segera dia berkata bandit itu pergi menebang pohon. Untuk membuatkannya kursi geladak. Dia setiap hari hidup seperti seorang ratu. Istri kecil selalu mengikuti untuk melayaninya. Tapi masih belum memuaskan dia. Sepanjang hari berpikir untuk kembali ke Kyoto. Bandit itu tidak punya pilihan selain setuju dengannya. Jadi musim semi berikutnya. Tiga orang pergi ke Kyoto bersama. Tapi bandit sejak kecil tinggal di pegunungan. Jelas tidak cocok untuk hidup di pegunungan. Dia melihat penjual lobak di pinggir jalan. Sedang berteriak undang tanpa henti. Membuatnya berpikir lobak terbuat dari emas. Dia baru hendak mengambil lobak dan melihat dengan hati-hati. Tapi tidak menyangka akan ditertawakan oleh penjualnya tanpa ampun. Dia sangat kurang pemahaman bahkan lobak pun belum pernah terlihat. Memang pintar. Bandit itu marah dan segera pergi. Dia pergi ke pub untuk minum. Tetapi ketika dia pergi, dia tidak tahu berapa banyak yang harus dibayar. Jadi dia meninggalkan dompetnya di sana. Membuat para tamu di sana tertawa terbahak-bahak. Dia bertemu dengan kereta mewah di jalan. Dia mendengar bahwa di dalam ada seorang putri cantik. Dia ingin membuka tirai untuk melihat. Tetapi dihentikan oleh orang-orang di sekitar. Bagaimana seorang bandit bisa menahan amarah ini. Di malam hari dia menyelinap ke rumah sang putri. Tapi tak disangka, sang putri sedang bersama seorang pria. Dalam kemarahan dia membunuh mereka berdua. Dia membawa pulang kepalanya. Namun tak disangka sang istri sangat tertarik. Karena keduanya adalah bangsawan di Kyoto. Juga musuhnya sebelumnya. Sejak itu, istri seperti setan. Setiap hari, dia memerintahkan bandit untuk membawa kepadanya. Lambat laun kepala manusia memenuhi lantai. Istri memakannya setiap hari dengan kepala-kepala. Bandit itu juga membunuh sampai kehilangan perasaan. Dia mulai mengingat kehidupan di pegunungan. Setiap hari di kota kelelahan fisik dan mental. Tidak hanya itu, pulang dan melihat istri gila. Dia mulai tidak mau pulang lagi. Dia suka pergi ke tempat yang tenang untuk menyaksikan matahari terbenam. Hidup seperti ini. Kapan akan berakhir? Hari ini istrinya memintanya untuk mengambil kepala lima, enam penari. Dia akan mengadakan pesta dansa di rumah. Dia pikir dia akan menolak. Tapi istrinya bilang. Ternyata, kamu pengecut. Bandit itu hanya bisa keluar dengan tubuhnya yang kelelahan. Tapi dia tidak membunuh orang. Tapi pergi ke gerbang kota untuk tidur selama satu malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia lapar. Dia awalnya akan meminta makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi tak disangka pengemis itu juga menertawakannya. Apa ini? Mengemis dari pengemis? Dia menjadi gila di jalan. Mencuri dua jeruk dan kabur. Tetapi tidak menyangka, pada akhirnya akan ditangkap oleh petugas. Setelah masuk penjara, petugas itu datang untuk menyiksanya alih-alih menginterogasinya. Mereka bertanya apakah dia tahu tentang setan pemenggalan baru-baru ini. Bandit itu mengakui bahwa dialah orang itu. Tetapi dia tidak menyangka ini akan menarik orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang percaya padanya. Karena si pembunuh memenggal kepala sangat angkuh. Bagaimana bisa adalah pencuri tanpa makanan. Bandit itu dikirim ke penjara begitu saja karena mencuri. Bunga sakura jatuh dari jendela. Dia menyesal mengapa pergi ke ibu kota kerajaan. Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke gunung lagi. Tapi sekarang, tiba-tiba bergegas memberinya satu set pakaian. Pakailah jika kamu tidak ingin mati. Keesokan harinya bandit dan satu orang datang ke rumah pemiliknya. Dan ingin mengambil semua barang di rumah. Mengatakan bahwa tuan tanah ini telah menyelundupkan. Dua singa emas kembali dari China. Tanpa memberi tahu raja. Jadi langsung ke rumah itu untuk mencari. Bandit itu pun mengambil kesempatan ini kabur. Melihat suami yang belum kembali selama beberapa hari. Sang istri akhirnya tersenyum. Kamu udah pergi kemana? Kenapa kau tinggalkan aku sendirian selama seminggu? Dia meminta maaf kepada bandit itu. Dia seharusnya tidak menginginkan kepala dari lima penari itu. Dan mohon ampunannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja kali ini dia mengutuskan. Toh dia kembali ke gunung. Dia awalnya mengira istrinya akan menolak tetapi tanpa diduga. Hidup bersama untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menjauh dari bandit itu. Bahkan tanpa kepala. Tidak tinggal di Kyoto yang ramai. Pun tak apa-apa. Hanya saja tinggal bersama suaminya saja. Keesokan harinya mereka meninggalkan istri kecil mereka di rumah untuk menjaga rumah. Mereka berdua memulai perjalanan mereka kembali ke gunung. Saat melewati sungai kecil. Sang istri berseru bawa sinar matahari itu indah. Seperti hari pertama mereka bertemu. Bandit itu juga ingat hari itu. Hari itu adalah hari paling bahagia baginya. Karena dia bertemu dengan wanita tercantuk di dunia. Sang istri menyarankan apakah akan menggendongnya sama seperti hari pertama. Bandit itu dengan senang hati setuju. Keduanya terus berjalan begitu saja. Melewati jalan yang pernah dilalui. Tapi kali ini. Dia ingin membawa istrinya kembali ke bawah pohon sakura. Dia percaya bahwa istrinya cantik dan lembut. Apapun yang terjadi. Bahkan jika dia gila, dia tidak takut. Tapi tak terduga. Hanya setengah jalan ke dalam hutan. Istri di punggungnya mencengkeram lehernya. Bandit itu mengangkat kepalanya untuk melihat. Sang istri berubah menjadi wanita tua. Bandit itu menjatuhkannya. Dan mencengkeram leher wanita tua itu. Saatnya untuk mendapatkan kembali kesadaran. Dia menemukan istrinya tewas di tangannya. Dia berlutut di samping istrinya dan menangis dengan sedihnya. Kelopak bunga sakura yang berguguran dengan cepat mengubur tubuh sang istri itu. Akhirnya menghilang. Film berakhir di sini. Hal-hal yang terlalu indah juga membuat orang gila. Bunga sakura juga. Sang istri juga. Dalam film ini. Bunga sakura melambangkan kematian. Itu indah tapi menakutkan. Sangat mirip dengan gambar pemeran utama wanita. Dia lahir di Kyoto dengan keinginan duniawi. Keinginannya tidak pernah cukup. Akhirnya, ada hari-hari ketika dia tidak bisa tahan lagi. Dari gunung ke kota. Akhirnya kembali ke gunung.